Komisi Pemilihan Umum KPU menanggapi usulan mendagri Tito Karnavian agar pemilu 2024 diundur ke April atau Mei 2024 dari jadwal sebelumnya Februari 2024. Komisioner KPU Firian Aziz menyampaikan pihaknya akan memilih semua opsi yang terbaik bagi pemerintah. Terkait dengan adanya sejumlah opsi waktu, semangatnya adalah kita ingin perencanaan yang terbaik, perencanaan yang matang. Opsi-opsi itu kemudian kita gitilkan bersama dengan sejumlah asumsi-asumsi. Nah asumsi yang dibuat oleh KPU tentu beranjak dari kondisi yang terbaik ya, kondisi terbaik yang kita harapkan. Nah kemudian dari pemerintah menyampaikan juga kondisi terbaik yang sudah dikalkulasi. Substansinya sama, substansinya adalah kita ingin mendapatkan perencanaan yang terbaik, yang matang. Jadi katakanlah ini dalam bagian proses mematangkan rencana pemilu 2020. Sebelumnya pemerintah mengajukan usul penundaan pengambilan keputusan terkait pemilu dan pilkada 2024. Pemerintah meminta jadwal pemilu diundur ke April atau Mei 2024 dari jadwal semula Februari 2024. Mendagri Tito Karnavian mengusulkan pergisaran waktu pemungutan suara ke Maret atau April 2024. Mendagri beralasan pemilu di awal tahun tidak efisien dan akan mengganggu stabilitas politik. Tito mengatakan pemerintah mengusulkan pemilu 2024 diundur karena berdampak pada polarisasi, stabilitas keamanan politik nasional, dan eksekusi program pemerintah. Dampak itu bisa dilihat pada pemilu sebelumnya, khususnya pada pemilu 2019. Pemerintah tidak ingin hal tersebut terjadi lagi, apalagi di tengah pandemi.